Pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong membeberkan proses negosiasi kontrak dengan PSSI dilakukan secara diam-diam di Malaysia Pada November 2019, PSSI mengagendakan pertemuan dengan dua kandidat pelatih Timnas Indonesia di Kuala Lumpur bertempatan dengan pertandingan skuad Garuda melawan Malaysia di fase grup kualifikasi Biala Dunia 2022 Sinta Yong memenuhi undangan tersebut, sementara Luis Mila meminta penjadwalan ulang pertemuan Namun PSSI langsung memilih Sinta Yong yang berani memenuhi target juara Biala AFF Baru-baru ini Sinta Yong mengungkap proses negosiasi dengan PSSI yang berlangsung secara tertutup demi menghindari kegeduan di media Mantan sekjen PSSI Ratu Tisa Destria menghubungi KFA Dia mengatakan dia ingin berbicara dengan saya, pelatih Timnas Korea Mereka meminta saya langsung dan berharap saya menghubungi mereka kembali Waktu itu ada pertandingan Timnas Indonesia di Malaysia Karena saya khawatir kalau saya ke Indonesia, media, dan orang-orang akan mengetahuinya Jadi saya pergi ke Malaysia, beber Sinta Yong saat wawansara dengan master yang diunggah di Youtube Sinta Yong mengakui bertemu langsung dengan ketua PSSI, Moca Matiriawan, yang ditampingi staffnya Di Malaysia saya bertemu dengan ketua Sekjen dan EXO PSSI diam-diam Kami membicarakan visi dan kemudian saya berpikir, oke saya akan mempertimbangkannya dengan baik Begitulah saya kepada akhirnya pergi ke Indonesia, papar pelatih asal Korea Selatan itu Setelah mempertimbangkan tawaran PSSI, Sinta Yong akhirnya sepakat menangani Timnas Indonesia terlebih sebagian besar waga Indonesia Dianggap respek dengan Korea Pada dasarnya mereka menghormati Korea Orang-orang Indonesia juga sangat menyukai Korea Negara yang paling menyukai K-pop Ada survei di antar negara-negara Asia dan Indonesia adalah negara paling menyukai Korea Ujar Sinta Yong Setelah dua tahun menangani Timnas Indonesia, Sinta Yong memang belum mampu menyumbang gelar Tetapi aktivitas kuat Garuda sempat vakum karena pandemi COVID-19 Indonesia hanya mampu finish sebagai runner-up di ALAFF 2020-2021 usia dikalahkan Thailand di Partai Puncak Meski demikian para pemain muda Indonesia menemui pujian dari seluruh kontestan